Di Sumenem contohnya ribuan warga gelar rendungan kemerdekaan di halaman Masjid Jami. Sementara di Ponorogo, 71 tumpeng menjadi hidangan dalam rendungan kemerdekaan. Di awali dengan pembacaan puisi kemerdekaan, rendungan malam kemerdekaan yang digelar warga patian kecamatan Simen Ponorogo selasa malam berlangsung cukup hikmat. Usai lakukan prosesi rendungan, acara dilanjutkan dengan makan bersama 71 tumpeng yang telah disediakan. Kediatanya suju syukur, terus tumpengan, kebetulan ini AUT area ke-71, jadi kita bikin 71 tumpeng sekaligus itu sebagai simpul bahwa kita memperingati AUT area yang ke-71 itu. Sementara itu di Sumenem, ribuan warga gelar rendungan malam kemerdekaan di halaman Masjid Jami. Selain diisi cerita perjuangan untuk meraih kemerdekaan, ribuan warga ini juga melakukan doa bersama sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati selama 71 tahun ini. Dengan doa bersama ini, warga berharap agar kedepannya bangsa Indonesia semakin jaya dan rakyatnya sejahtera. Semoga Indonesia kedepannya makin sejahtera dan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bisa diselesaikan dengan lancar. Renungan malam kemerdekaan yang juga dihadiri Bupati Sumenem ini akan dijadikan sebagai akindah tahunan. Sehingga momen hari kemerdekaan bisa menjadi ajang untuk menjaga kebersamaan. Pada malam ini dari sisi pelaksanaannya ini saya kira harus diapresiasi oleh kita. Dari sisi yang hadir juga ini semua komponen juga bisa hadir. Bisa dibayangkan 300 tumpeng seperti ini dengan masyarakat semuanya. Dan ini saya kira memang harus dipertahankan itu minimal. Tahun depan harus diingkatkan. Sementara itu, makan bersama ratusan tumpeng menjadi acara penutup renungan malam kemerdekaan. Soni Mejananto, Didik Setia Budi, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!